Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang dicari sampai menemukan? Kan hidup itu kan rangkaian possibilities. Jadi kalau you tetapkan dari awal, artinya you musti pastikan bahwa itu linear. Padahal hidup nggak linear. Saya mau jadi ini berarti saya mesti tembus secara linear. Itu kurang nikmat. Dan beres. Saya mau yang siksak. Jadi bukan nggak ada tujuan, tapi siksak itu sendiri tujuan. Atau tidak linear itu tujuan. Supaya nggak monoton atau lebih terbuka. Supaya nggak monoton sebetulnya kan. Kan orang nggak punya variasi. Sama seperti orang merasa kok yuk pindah-pindah sekolah belajar. Yuh, suka-suka gue aja. Itu yang menikmati. Itu yang membuat nikmat. Jadi masih kecil di Manado, nggak begitu diingat dong ya? Karena buru-buru. Ingatlah, saya pasti ingat. Apa yang dilakukan pada sekecil? Badal nggak seorang apa? Oh nggak, biasa aja. Apa? Dikit-dikit. Doyan baca? Apa gimana di rumah? Baca ya, baca. Baca Kopingho. Oh pantesan, filsafatnya luar biasa. Dari Bukesiansu sampai semua Sumahan kali ya? Pulau S kali ya? Iya, Pedang Raja Wali. Pedang Raja Wali ya, semua ya? Itu, kan semua orang dulu baca Kopingho. Itu penuh filsafat kan di dalamnya? Sangat-sangat. Sangat, dan imajinatif sekali. Padahal Kopingho nggak pernah pergi ke Cina sekalipun. Tapi dia imajinasi bisa digambarin, soalnya dia lagi di depan Shaolin Temple. Iya, dia belum pernah lihat pada saatnya pergi apa. Oke, imajinasi yang kayak tadi. Tapi dari kecil langsung diberdebat teman-teman? Iya, itu dari kecil gitu. Annoying nggak buat mereka-mereka itu ada seorang Rocky di situ? Iya, kadang-kadang terasa begitu. Kalau Bandel mah, mungkin pernah beberapa kali itu memalsuin tanda tangan orang tua di ijazah ya. Iya, tapi ketahuan. Malsuin tanda tangan orang tua di ijazah. Ya kan, itu ada raport kan. Raport kan mesti kasih orang tua kan setelah tanda tangan kan. Ayah ibu saya itu. Aduh, saya pikir begini ada yang buruk di wawah ya. Tentangan sendiri aja. Dan saya pikir, ya sama aja lah. Ini kan raport saya nih. Saya bertanggung jawab. Tapi ngapain masih orang tua. Tapi ketahuan. Gurunya panggil. Ya, omel. Nggak boleh. Itu tentang orang tua. Oke, oke. Oke, udah gitu aja ya. Tapi sebetulnya didikan orang tua itu seperti apa sih? Terus seorang profesor. Ya, banyak banget. Terbuka, egaliter, ada disiplin. Standar orang Manado kan terbuka. Tapi ada. Kedinamisan kan ada kan? Orang Manado kan dinamis sekali. Iya, itu kan. Terbuka itu tuh. Iya, terbuka. Tapi ada beberapa faktor yang tetap dia saklek. Orang Belandai bilang harus tepat. Harus konsisten. Nah, ayah ibu saya suka lagi itu konsistensinya. Pernah mengecewakan mereka? Mereka nggak pernah ngaku. Pasti pernah. Ini keluarga enak banget ya? Mereka nggak pernah ngaku. Iya lah. Nggak ada, nggak. Ya, umum adat pasti ada apa. Kayak tadi mausuin. Iya, itu ya. Ya, tapi yaudah selesai. Hal-hal yang seperti itu. Sejauh ada yang kita terangkan dan dimengerti oleh orang tua atau keluarga atau siapapun ya. Berarti itu terbiasa dikeluarga dengan adik, dengan orang tua. Semua untuk saling gitu ya? Sejauh mereka mengerti sampai kita terangkan. Iya, iya. Oke-oke aja gitu ya? Iya. Keluarga saya cukup plural. Ada Muslim, ada Christian. Ya, sih. Itu kan. Kalau ngobrol sama orang tua, saya tertarik karena saya melihat cara mengajarnya enak sekali ke bukakaya gini. Apa yang biasa diobrol sama orang tua, sih? Oh, ngomong semuanya. Ngomong, ya macem-macem lah. Ngomong, ya isu. Kalau duduk di meja makan, biasa kapan? Itu momen yang paling duduk ketemu semua orang? Agak jarang. Oh, oke. Kenan ke luar negeri tadi ya? Apa namanya? Ya, mungkin waktu masih kecil. Tapi juga saya lupa tuh bicara apa. Paling nasihat, kan? Tipe senang mendengar nasihatnya sih? Enggak. Saya tuh suka kasih angka negatif buat orang yang suka kasih nasihat. Karena saya paling gak suka kasih nasihat. Karena kadang-kadang kan orang gak diminta dia berkasih nasihat, ya? Iya, itu ada yang korset di kepalanya. Nasihatin orang. Siapa orang yang paling deket, Prof? Yang Prof sharing ini? Paling deket sekali siapa? Dalam kehidupan sehari-hari? Iya, saya bikin bayangan saya sendiri. Supaya saya bisa capat-capat dengan bayangannya. Kan kita bisa bikin hologram kita sendiri. Iya, iya, iya. Hati-hati ya. Ini saya bukan hologram. Profesor loh. Ini saya Alvin loh. Kita break lagi aja deh. Saya mau bikin hologram saya dulu. Sesaat lagi. Kalau Alvin, kilogram dia. Kilo gram. Berat soalnya membuatnya. Kita break dulu. Kita bisa teginkan ya. Alvin, seorang location. Iya, perkawinan itu indah sebagai fiksi. Tetapi buruk sebagai fakta. Ini salah satu sebab masih pada posisi single sampai sekarang. Kembali. мотри. Hayati? Untung. 屌con. Terima kasih.